Para pedagang dan petani ternak ikan lele di Batam, Kepulauan Riau, mengeluh akibat ulas kelompok orang yang bergabung dalam aspirasi pengusaha dan peternak ikan air tawar atau asper ikan di Batam, yang menurunkan harga jual di hampir seluruh pasar tradisional Batam. Harga jual ikan lele yang selama ini selai 23.000 rupiah per kilogram, diturunkan menjadi 18.000 rupiah per kilogramnya. Penurunan harga yang berlaku sejak Minggu 8 Juni 2018 hingga 14 Juni 2018 dilakukan secara serentak di seluruh pasar kota Batam, melalui surat yang diadarkan kepada seluruh pedagang. Selain itu, sebagaimana terpantau hari ini, Senin 11 Juni 2018, di beberapa tempat juga dipasang sepanduk promosi harga murah di tengah-tengah pasar. Namun tidak semua pedagang bersedia mengikuti surat yang diadarkan asper ikan ini, sebab banyak petani ternak dan pedagang yang bukan merupakan anggota asperikat. Mereka masih menjual dengan harga senilai 23.000 rupiah per kilogramnya seperti biasa. Akibatnya banyak pedagang yang merugi dan penjualannya menurun. Menurut Ali, salah seorang pedagang yang menjadi anggota asperikat, kebijakan menurunkan harga ikan lele ini sudah disepakati bersama dalam musawara asperikat dengan mengundang petani ternak dan pedagang lainnya. Hal ini juga didukung oleh pemerintah kota Batam dan pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Batam, sebagai pembina asperikat. Alasannya untuk mengantisipasi kerugian setelah lebaran dan tak terjual akibat jumlah produksi ikan lele yang berlebihan. Haris, petani ternak dan pedagang ikan lele yang berada di Pasar Tos 3000 Nagoya, Batam, bukan anggota asperikat, mengaku resah akibat ulas kelompok pedagang anggota asperikat. Biasanya setiap hari rata-rata mampu menjual 400 kg ikan lele. Sekarang akibat penurunan harga oleh asperikat, hanya mampu menjual 200 kg dalam sehari. Mereka mengalami banyak kerugian jika menjual dengan harga 18.000 rupiah, sebab harga pengambilan dari kolam adalah 14.000 rupiah per kilonya. Ternak dan pedagang yang bukan anggota asperikat ini menilai bahwa anggota asperikat telah berlebihan dalam mencetak bibit ikan lele, sehingga mereka mengalami panen dalam jumlah yang besar, dan akhirnya melebihi kebutuhan masyarakat Batam. Sebagaimana diketahui, kebutuhan rata-rata ikan lele di Pasar Kota Batam setiap bulannya adalah sebanyak 300 ton. Dengan adanya larangan impor dari Malaysia, dengan tanpa kontrol anggota asperikat memproduksi secara berlebihan, akibatnya mereka mengklaim bahwa ikan lele membanjiri pasar dan dikhawatirkan tidak terjual setelah musim lebaran nanti. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.